Shalom buat semuanya Selamat hari minggu Jumat kemarin saya gak buat video karena terlalu capek ada urusan juga Jumat kurang tidur karena bangun pagi ada kegiatan lagi yang harus saya kerjakan cuma dapet tidur 3 jam terus ini jadi badan rasanya terlalu capek makanya Jumat kemarin gue gak buat video nah hari minggu ini agak sedikit fresh buat video lah sekalian untuk video hari ini saya mau nanggapi banyak ada yang minta didoakan bukan saya gak mau doakan iya kan saya rasa saya belum qualified saya bukan pendeta bukan pastor ya kan buat kalian umat-umat kristian ya saya tahu pasti banyak masalah lah dalam keadaan begini apakah yang kehilangan pekerjaan atau apa ya kan banyak masalah banyak masalah mungkin ini ya mungkin di video ini saya bisa beri beberapa tips dari pengalaman saya gitu ya saya cuma berbagi share buat kalian yang namanya kita hidup manusia tidak lepas dari masalah ya kan tetap ada apa aja masalah cuma kalau dengan pengalaman saya yang saya jalani hidup saya pertama itu saya ini orang yang selalu minta doa sama orang tua dulu almarhum ibu saya itu tiap hari itu mendoakan saya jadi saya rasa hari ini saya hidup lumayan berkecukupan tidak ada kekurangan juga sehat ya itu saya merasa atas doa ibu saya ya kan karena ibu itu penting doa orang tua ya pertama ibu ya bapak juga ya doa orang tua ya doa orang tua itu sangat-sangat manjur jadi buat kalian yang kalau dirundung masalah atau apa ya kan mintalah doa sama orang tua ya kedua kalau yang Kristen ya minta dukungan juga sesama jemaat di gereja ya kan bukan hanya pendeta gitu tapi intinya kembali ke diri kita kitanya yang harus kuat juga di dalam doa jadi serahkan semua sama yang di atas kalau saya begitu saya doa sampaikan apa yang kita masalah yang kita hadapi dan percayakan sama Tuhan itu Tuhan selalu berikan yang terbaik tapi ya semua itu bukanlah menjadi kendak kita mainkan kendak bapak disana ya kan kendak Tuhan dan Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup kita dan juga untuk supaya doa kita itu selalu dijawab sama Tuhan ya kalau orang Islam lang dijabah ya umat Muslim lang doa supaya dijabah ya gitu kita harus hidup bersih itu lisan kita harus dijaga mulut kita tidak bercakap-cakap kotor tidak memfitnah ya kan selalu mengucap yang baik terus juga hati nah hati itu harus bersih kalau hati kita tidak bersih ada dendam ada dengki ada iwi ya kan doa kita juga nyangkut gitu dan satu lagi yang penting juga banyak yang manusia tidak sadar kita gak selesai dulu juga gak sadar ada hal-hal yang istilahnya kutub yang mengikat kita ya entah itu karena kesan kita ya kan yang tanpa kita sadari sehingga doa kita itu tertahan gitu nah itu juga harus dipatakan segala kutub gitu nah maka kita butuh pendeta untuk mendoakan kita untuk mematakan kutub gitu ya itu beberapa tips yang saya jalani dalam hidup saya karena secara pengalaman saya yang saya tahu kadang karena kutub mengikat menghalangi jadi terutama rejeki ya rejeki itu seret gitu kalau kita terikat kutub kutub bisa saja terjadi mungkin secara orang tua gak sadar marahin anak jadi itu kutub gitu nah makanya buat orang yang kalian muda-muda yang menonton video saya yang sudah menjadi orang tua jangan gampang marah ke anak dengan berbagai ini yang akhirnya bisa jadi kutub gitu yang akhirnya nanti buat rejeki anak masa depannya suram gitu ya nah untuk hal itu kalian harus sadar semua jadi itu sudah berapa tips saya kasih tahu kan supaya doa kita dijawab sama Tuhan ya itu jaga lisan kita jaga hati kita ya kan minta doa sama orang tua kita terutama ibu doa ibu itu manjur sekali bagi saya ya jadi yang jadi anak itu jangan kurang ajar sama orang tua mau masa depan bagus ya kan mau ini ya harus selalu minta dukungan doa mau rejeki lancar harus minta dukungan doa dari orang tua gitu ya itu yang saya alami saya dulu juga hidup gak benar saat saya terikat kutub juga rejeki saya keset masuk kadang kayak banyak rejeki gitu datang tapi ada aja yang bocor gitu akhirnya duit itu gak terkumpul gitu nah makanya perlunya kita minta didoakan pendeta gitu kadang ya untuk melepaskan kutub-kutub yang tanpa kita sadari entah itu kutub turunan atau kutub dari mulut kita sendiri karena amarah kita gak salah atau ada kutuban dari orang tua karena waktu masa kita kecil entah apa orang tua nyeplos jadi gitu ya nah jadi ini ini beberapa tips yang saya bisa bagikan buat kalian yang mungkin dalam kehidupan tapi intinya kita harus berserah sama yang di atas sama Tuhan ya kan buat umat kristiani siapa lagi selain Tuhan Yesus ya kan biar kita dipimpin oleh Dia nah dan untuk hari ini juga saya mau kasih rejeki dikit nih buat yang nanya invest ya yang invest ada beberapa pertanyaan invest bisa beli emas gak ini itu ya emas sudah terlalu tinggi tapi ada satu peluang yang saya lihat tapi saya kurang tahu di Indonesia gimana pasarnya gitu ya untuk yang jangka pendek mau cari uang lebih ya kalian bisa invest beli platinum coba kalian cek google sendiri bagi yang mau cari uang short term mungkin kalian beli sekarang kedepannya untuk 2-3 bulan kedepan saya yakin kalian bisa cuan gitu ya daripada emas yang udah terlalu tinggi ya terus juga platinum kan harganya setengah dari emas gitu itu ada ada peluang disana cuan kalau yang mau cari uang lebih yang ada modal dikit ya itu sedikit saya kasih rejeki kalau mau cari rejeki untuk invest 2-3 bulan untuk dapat cuan disitu kalian bisa beli platinum tapi saya kurang tahu pemasaran di Indonesia kalian cek sendiri di google gimana belinya ya kan karena saya tahu ada karena orang terutama muslim ada yang dilarang pakai emas mereka untuk emas kawin ini tuh mereka ganti dengan platinum atau palladium gitu kan nah platinum itu ada cuan kalau kalian mau ini invest bukan emas emas terlalu tinggi yang udah beli simpan untuk jangka panjang tapi mau ini lagi mau cari uang lebih ada saya kasih di platinum untuk invest 2-3 bulan untuk short term ya kalau udah naik kalian harus jual gitu nanti kalau udah cuan terus juga ada yang nanya email ini tuh maaf saya gak bisa kasih hidup saya saya agak menjaga privacy saya bukan mau cari apa-apa saya buat video youtube cuma untuk berbagi share gitu ya informasi yang saya bisa kasih tahu ya kan itu aja dan untuk saudara bayuhan dokok karena saya janji dia minta didoakan udah saya doakan yang dapat saya dapat jawaban yang saya gak tahu saat doa saya cuma lihat nomor 2022 gitu saat saya doa saya gak tahu permasalahan anda apa ya bayuhan dokok anda minta didoakan saya coba untuk doakan saya gak tahu permasalahan anda apa yang sedang anda hadapi tapi saat saya doakan yang saya lihat 2022 2023 gitu jadi saya tanya sama roh kudus apa ini jawabannya tahun itu ada turning point buat anda gitu ya jadi ada masa mungkin anda keluar dari permasalahan anda atau turning point something saya gak tahu nanti anda bisa rasakan sendiri ya kan cuma ya di video ini saya juga menguatkan anda apapun masalah yang anda hadapi nah itu saya udah kasih tipsnya juga ya kan coba anda jalani ya itu itu aja yang bisa saya tanggapi buat kalian untuk video kali ini agak short saya buat karena saya juga lagi konsentrate sedikit ke hal yang lain gitu karena saya ada penampakan sedikit soal di Jepang ya gak perlu saya cerita ke kalian karena kalian yang diindo kan jadi saya agak lebih fokus sedikit ke sana sedang doa juga kita juga saling doa juga saya ngucap terima kasih buat yang udah nonton subscriber yang doakan saya juga sangat saya bersyukur saya terima kasih saya juga mendoakan kalian tetap dijaga Tuhan semoga hidup kalian lepas dari segala masalah apapun yang terjadi tetap kita dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa terutama umat kristian kita yang telah berserak di dalam Tuhan Yesus Kristus dan ingat selalu percaya yakin dan percaya janjinya terus menyertai kita sampai berkesudahan zaman jadi gak ada yang perlu takut jangan denger jangan banyak denger berita ini berita itu takut ini takut itu jalannya aja hidup memang ada hal yang harus terjadi harus terjadi gitu tapi kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita serahkan segala hidup kita di dalam dia tidak ada yang perlu kita takuti ya nah video saya short kali ini cuma sampai disini saja puji syukur juga saya ucapkan semoga kalian yang diindo semua dalam lindungan Tuhan dan dapat menyelesaikan tiap masalah yang kalian terhadapi oke salam serio dari Tokyo sampai video yang akan datang oke thanks ciao imanuel haleluya